Jangan lagi dipilih nanti kalau itu aja dia tidak bisa mengarahkan rakyat ini Jadi harus diperketat lah, jadi dengan kata lain kalau kita mau bermuara ya Saya tanyalah pada wajah Mungkin yang dimaksud tadi kan ada kesimbangan Tapi kita yang paling gampang itu kan mengkritisi, itu kan gak pakai modal Cuma coak-coak masukkan Kalau kita bicara kepada pesan-pesan Kan luas sekali, kita mulai dari mana Bali kota bisa kita minta pertanggung jawabannya, kan gitu Kemarin ada pengalaman kecil Di rumahku tiba-tiba nyumbat Banjir, naiklah air ke dapur Ribut satu rumah Katanya aku, aku colok lah itu, aku pakai kompresor Keluar lah barang-barang Itu barang-barang mereka-mereka yang selalu buang ke dalam saluran itu Itu kan salah satu urusan yang paling kecil Di rumah saja bisa terjadi Apalagi di luar yang gak ada tanggung jawab mereka Merasa tidak bertanggung jawab Di rumah, mereka tanggung jawab saja bisa seperti itu Jadi aku setuju itu pendidikan itu juga harus di rumah Sudah harus di penerbangan Mulai dari paus, namanya pendidikan Anak usia dini Jadi memang harus dibunyai dari situ Kalau kita contoh di Jepang Itu justru itu yang mereka ajarkan Bukan berhitung, bukan bahasa Inggris Mereka ajarkan bagaimana Menghargai orang tua Bagaimana disiplin jalan Ini Cuma memang ya barangkali ya Itu yang secara menyeluruh bangsa masyarakat ini Itu yang harus kita Ya pemerintah harus bertanggung jawab Karena itu ya urusan dia Binas pendidikan Walaupun pendidikan itu dari rumah, sekolah, dan lingkungan Jadi maka kita tanya dulu kepada Bang Santoso sebagai seorang dokter Gaya hidup manusia Indonesia ini Ya katakanlah ketika perkecil saja Kita kerujutkan di Medan Ya Apakah memang sudah bisa mengadaptasi Kebersihan itu sesuai dengan gaya hidup Ini ya Supaya kita tahu Kalau di kesehatan itu Kalau mau gampang Dibagi dua dulu Sesuatu Fosnya Maka dia cari nyamu Kalau teman berdarah Nyamu Virusnya Tapi perilaku masyarakat Makanya ada namanya Walaupun gak jalannya Pendidikan kesehatan masyarakat Bukan di sekolah Itu di masyarakat Kemana mesti buang sampah Bagaimana nyamuk hidup di air Ini yang saya kira Kalau wali kota kan sudah Bisa disampai ke bawah ya Apa kewajipannya dalam bidang Kebersihan Kita bayar pajak Tapi Masyarakat mesti melakukan Apa itu Tidak ada seorang tadi betul itu Jadi Ada gak di Kewali kotaan Atau bupati Misalnya Punya unit Ya humas Dia punya Ini bukan humas Mengajak masyarakat Inilah saya kira Sambil menunggu Kalau gak kita gak akan selesai Kapanpun ini Nunggu pemerintah Kapan kita punya Suatu Yayasan Atau Apa ya Siapa yang bergerak Bidang berlaku masyarakat Mengajak masyarakat Mau bikin Dua kantong Tiga kantong lah Di rumah Sampahnya Sampah Dapur Sampah yang bisa dibakar Sampah Kaleng Sebelum dibuang Ini Tak ada yang Hari-hari ini Kalau di luar negeri Seperti di Jepang Kata Bapak itu tadi Itu sudah dari kecil Enggak diajar Menghitung Anak-anak itu diajar Sampahnya begini Kalau nyeber Awas Jadi kita itu Perlilaku masyarakat ini Siapa yang urus sekarang ya Kalau ditunggu Dibiarkan aja Masyarakat itu Suka-suka hatinya Bisa juga Pemerintah Menorong Terbentuknya Yayasan Atau Apalah Namanya Lingkungan hidup Yang Memperhatikan ini Nah Kalau berhasil Sampailah Ketinggal RW Ini Di depan saya Heran Di depan aku Di seberang galanya Itu masih ada Gotong Meroyong Tiap bulan Itu Bunyikan Dia ketok Itu Tiang listrik Teng Teng Minggu pertama Tiap bulan Kumpul semua Gali Di paret Dimana Masukin Di kantong plastik Tidak lama Datang dari Urah itu Roda tiga Baju Orangnya itu Dia semaksikan semua Di dalam Tiap bulan Aku heran juga Soalnya kami Dulu tinggal kedua kan Paling ngasih Makanan Minuman aja Tiap bulan Ngasih gotong Meroyong Ini dimana ini Kenapa Sudah aku perhatikan Bang Jawa Itu semua Sebelah Pupul Senang Jawa Yang tinggal Di gang-gang Itu Nah ada Orang matanya Jadi Mungkin ada Hubungannya Rumah Rumah yang Bersih Lebih Bersih Orangnya Dari kampung saya Itu Bang Santoso Dari Yogyak Gunung Kidul Itu lah Bersih dia Bersih dia Santoso Gini ya Jadi kalau Kata Anda tadi kan Pemerintah Menyediakan Fasilitas Tempat Tong-tong Sampah Memang Ada disediakan Kemarin tuh Tapi berapa Dua hari Ada umurnya Kayaknya sudah pindah Tong-tong Sampahnya Akhirnya orang akan Menggunakan Plastik juga Sendiri Padahal itu gratis Disediakan Pemerintah itu Akhirnya pindah Pindah itu Tak kemana Jadi aku mau lihat Secara objektif Kemarin tuh Bagaimana upaya Pemerintah kota Menanggulang Dulu Semua masalah Sampah Masalah kebersihan Itu dipegang oleh Dinas kebersihan Tapi belakangan Kita bilangkan bahwasannya Kalau hanya Dinas kebersihan Yang memegang Ini tak akan Bisa dia menguasai Semua wilayah Manfaatkanlah Aparat-aparat Kecamatan Kelurahan Yang bisa langsung Ke masyarakat Kan itu yang Yang lebih utama Jadi kalau kita Mau bicara tadi Bagaimana mengkolaborasi Antara masyarakat Dengan pemerintah Kota tadi Ya itulah caranya Siapa Kepala lingkungan Atau kalau di sana RTRW-nya Kan begitu ya Kepala Kelurahan Kecamatan Dan sekarang Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Upaya-upaya itu Ada Gitu kan Begitu Jadi kalau kembali Kepada masalah Apa Jaya tadi Menyalahkan pemerintah Ya Bagaimanapun Bisa enggak Bersih Bisa Contohnya waktu Adipura dulu Masyarakat Antusias kok Ya kan Untuk Mempertahankan Wilayahnya itu Supaya bersih Tapi sekarang Mana ada Adipura Terlalu ada penilaiannya Orang jurinya pun Asyik nyalah Nyalah pemerintah Adik Jaya Medan tidak Menilai Adipura Karena Dia tidak punya TPA Pada tahun 2008 Kalau enggak salah Itu sudah harus ada TPA di Medan Kenapa Logika aja Logika aja Ya Gimana yang ada Jaya Yang ada punya Apanya Di satu kota Yang punya TPA-nya sendiri Ya Jakarta Bantar Gebang Tidak di Jakarta Sendiri Ya Bantar Gebang Ya Tapi punya Itu adalah Tempat Pembuangan Sampah Sudah ada Tuntukan Katanya Medan Medan Kan ada Terjun Sudah habis Sudah tutup Sudah 40 meter Dari Muka sana Iya Tapi kan Kalau kita dengar Kemarin Sudah ada Sudah Dengan Dengan Seorang Investor Dari Singapura Ya Itu kan Akan Dilola Langsung Yang Bisa Memproses Memproses Akan Banyak Bang Akan Itu Banyak Akan Itu Banyak Akan Ini Akan Ini Akan Ini Cuman Dalam Mimpi Aja Aku Tahu 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 Tentang MOU Itu Aku Tahu Apakah Itu Tanda Tandanya Atau Belum Tapi Upaya Upaya Ke arah Itu Ada Itu Makanya Aku Bila MOU Berapa Banyak Sudah Dibuat oleh Kota Medan Yang Jadi Mana Abang Itu MOU Yang Ada Kota Medan Dengan Pemerintah Ini Dengan Korea Dengan Jepang Dengan Semua MOU Banyak Yang Jadi Itu Mana Kalau Kita Kembali Lagi Kepada Gini Bang Halis Kalau Kita Kembali Lagi Kepada Kinerja Pemerintah Itu Kan Mengkait Lagi Kepada Nanti Pemilihan Jadi Ada Makanya Sebenarnya Masyarakat Itu Sendiri Mesti Ada Persevol Terhadap Calon Yang Akan Dipilih Jadi Kalau Yang Kita Lihat Sekarang Malah Dia Sudah Ketauan Korupsi Besok Masih Dua Periode Kalau Kita Tidak Menyalahkan Masyarakat Masyarakat Orientasi Yang Kalau Dia Merasa Terganggu Dengan Cara Ini Dan Minta Calon Kuali Kota Yang Akan Datang Yang Memprioritaskan Apa Yang Menjadi Prioritas Nah Setelah Itu Dituntuh Dikejar Itu Itu Baru Benar Ya Memang Saya Perhatikan Akhir Akhir Ini Gara Gara Demokratisasi Yang Terlalu Kebablasan Membuat Masyarakat Terbelah Seperti Itu Sama Juga Ketika Penilaian Tentang Sumur Resapan Tadi Pak Isari Mengingatkan Di Jakarta Kebencian Kepada Anis Dijadikan Benarnya Konsep Itu Sejak Jaman Prioritas Sebelumnya Nah Terpaksalah Daripada Ribut Ditutup Itu Apa Namanya Sumur Resapan Aspal Itu Yang Terbaru Jadi Demokratisasi Ini Memang Mengganggu Dalam Kehidupan Masyarakat Kita Sekarang Ini Perlu Diperhatikan Nih Kalau Kita Nah Tapi Memang Pak Jaya Kalau Cara Berpikir Ilmiah Dijadikan Dijadikan Kepada Pemerintah Daerah Saya Yakin Masih Bisa Diterima Kalau Dan Semua Orang Kalau Dasarnya Memang Bisa Dipertanggungjawabkan Akan Diterima Semua Pihak Termasuk Persoalan Banjir Persoalan Sampai Semacamnya Tapi Kalau Udah Niatnya Memenjatuhkan Deman Dasar Demokratisasi Masuk Unsur Politik Seperti Yang Saya Bilang Sama Pak Itu Tadi Eh Udah Pak Ayah Kita Itu Yang Keringkali Terjadi Pada Akhir Akhir Ini Orang Menembak Program Untuk Menjatuhkan Orang Lain Itu Yang Sudah Tapi Dia percala Pak Jaya Kalau Pak Jaya Apa Namanya Lillahi Ta'ala Konsepsinya Bisa Dipertanggungjawabkan Mungkin Bisa Pak Jaya Yang Menyusun Pengolahan Sampah Untuk Dialihkan Menjadi Sumber Energi Itu Dilekukan Di 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 Singapura Barangkali Itu Konsepnya Sekarang Jadi Gini Aku Mencanangkan 350 Miliar Dua Tahun Medan Itu Bebas Banjir Nah Baru Berapa Hari Yang Lalu Konsepnya Yang Pertama Beli Alat Nama Alat Ini Harganya Sekian Ada Alatnya Jenis Alatnya Begini Cara Kerja Jadi Kalau Kemudian Aku Tantang Mari Kita Buka Debat Terbuka Diskusi Terbuka Alatnya Ini Hanya Orang Teknik Yang Tahu Alatnya Ini Cara Kerjanya Gini Hasilnya Begini Harganya Sudah Kubagikan Bukan Karena Ada Komisi Kan Alatnya Komisinya Kecil Makanya Nggak Mau Kalau Kecil Apa Sekian Triliun Tiga Setengah Triliun Mungkin Mau Tapi Gini Satu Yang Kau Bikin Pastilah Bagus Proposal Namanya Cuma Begini Kau Sudah Ada Kau Tulis Facebook Sudah Ada Surat Resmi Proposal Resmi Ke Pemkot Ke Wali Kota Siapa Mau Proposal Ya Kau Yang Tahu Siapa Yang Bikin Siapa Yang Bikin Kami Tahu Kau Ada Usaha Untuk Berbaikan Betul Nggak Kalau Ada Niat Usaha Untuk Kita Nama Itu Niatnya Kemana Menghindari Banjir Memang Sekarang Dianggap Tidak Ada Saluran Komunikasi Antara Siapa Nantinya Jaya Nanti Aku Potong Saluran Komunikasi Dibuka Dan mereka Tidak Mau Berduli Jadi Tidak Tanya Komunikasi Semua Sudah Ada Artinya Tidak Berjalan Dengan Semestinya Karena Mereka Sudah Ada Tujuan Sudah Ada Kerjaan Ini Yang Kita Kerjakan Jadi Komunikasi Apapun Mereka Nggak Mau Lagi Gini Mari kita Ulang lagi Dari mula Kita rewind Kita mulai Start From Zero Sekarang Kau Bikin Misalnya Ini Misal Kalau Memang Kau Mau Kau Bikin Satu Proposal Yang Resmi Dengan Satu Surat Resmi Ditujukan Kepada Wali Kota Resmi Dan Disampaikan Secara Resmi Tidak Hanya Jaya Mungkin Tim Ini Kita Bentuk Tim Diserahkan Dibiar Kebiarkan Di Koran Kemudian Memberikan Sumbangan Pemikiran Kepada Pemerintah Kota Untuk Mengatasi Banjir Resmi Semoga Baca Kalau Itu Tidak Ditindak Lanjuti Oleh Mereka Kita Bisa Bisa Bila Mereka Ini Salah Cari Salah Mungkin Mereka Punya Program Lain Atau Punya Investor Lain Bicaralah Soal Harga Barangkali Sudah Dilakukan Dilakukan Oleh Majelis Daerah Kahmi Medan Apa Sudah Sampai Udah Udah 6 bulan Yang lalu Udah Dua Kali Diskusikan Kena Gak Kami Ini Diundang Oleh Wali Kota Kita Diskusinya Di Kantor Wali Kota Tapi Wali Kota Nggak Pernah Datang Sampai 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 Seperti tidak mau wali kota menerima Barangkali Konsepnya juga Aku rasa ini banyak Soalnya begini Gubernur Sudah pernah mengajak Akan membersihkan kota Medan Dari banjir Dibuat timnya Dibuat semua konsep ini Alatnya, caranya Semua sudah lengkap ada Tapi kan kena covid Nah sekarang Pindah ke kop Tapi Bobby Hanya mau melaksanakan Apa yang disodorkan oleh BWS Amanin pedera Pada itu bagian kecil dari kota Medan Dan pedera itu kanal, bukan sungai Nah itu ada tender gak sih Proyek-proyek seperti itu kan ada tendernya Harusnya kan punya kesempatan juga Jangan kita tender dulu dulu Mau aja terima dengar aja, gak mau Jangan lupa